Sudarlun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Lampulau Banda Aceh kembali menangkap satu unit kapal asing berbendera Malaysia. Kapal ini diamankan karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal tersebut dinahkodai oleh warga negara Thailand dengan empat anak buah kapal berkewarga negara Myanmar. Kelima ABK-nya tersebut sudah di tangan penyidik dan akan kami tindaklanjuti ke proses penyidikan karena melanggar undang-undang perikanan dengan alat tangkap terong. Barang bukti dan seluruh awak kapal kini diamankan ke pangkalan PSDK Pilampulau Banda Aceh untuk kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Sementara untuk keberadaan kapalnya sendiri masih berada di Sabang.